Informasi berikutnya Saudara, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memecat kadernya yang jadi tersangka kasus pencabulan. Kader PKS itu sudah dilantik jadi anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat. Partai Keadilan Sejahtera PKS memecat kadernya Herman yang dilantik sebagai anggota DPRD Singkawang padahal berstatus sebagai tersangka pencabulan anak. Herman dipecat dari keanggotanya di partai maupun sebagai anggota DPRD. Sebelumnya Herman tetap dilantik sebagai anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat pada 17 September 2024. KPU Singkawang menyebut berdasarkan aturan, pelantikan bisa ditunda jika calak terpilih menjalani pidana penjara atau ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Terkait tersangka itu yang KPU dapat mengajukan untuk penundaan mengajukan ke gubernur melalui WN Kota tercap calon yang berstatus tersangka itu hanya tersangka kasus dugaan korupsi. Polres Singkawang meningkatkan status Herman jadi tersangka dugaan pencabulan setelah memeriksa lima saksi, termasuk saksi ahli psikologi dan hasil visum dari rumah sakit. Dari Polres Singkawang sudah menetapkan tersangka pengajar pemilu fakultas hukum UI, Titi Anggraini menyebut anggota DPRD yang sedang menjalani proses hukum lebih baik untuk mengundurkan diri. Pertama, dari si pribadi calon itu sendiri ya untuk kemudian secara sadar penuh melakukan pengunduran diri atau setidak-tidaknya non-aktif sementara untuk mengikuti proses hukum secara betul-betul penuh. Kasus ini dilaporkan sejak Juli silam oleh orang tua korban. Dalam proses penyidikan, Herman kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus lalu. Tim Diputan Kompas TV